Pada zaman dahulu kala, ada sepasang orangtua yang ingin sekali punya anak. Itu betulnya satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, bertahun-tahun, karena bapak punya anak. Bapak beduh, sedih bukannya. Kenapa, bapak? Aku inginkan aku jangan nangis, tapi gak bisa-bisa. Dan karena bapak beduh sedih, ibu beduh juga bukannya sedih lalu. Dia menangis setiap hari, ibu beduh jangan nangis, nanti bukannya jadi jelek kalau nangis. Bapak beduh jangan nangis, akhirnya ibu beduh bilang, kita cari bagaimana caranya supaya kita bisa mendatang. Akhirnya bapak beduh berjalan ke hutan, dia mencari apa, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mendatang yang bisa dia beli anak. Seperti apa, nah di hutan tinggal lah seekor singa. Tapi singanya gak serem, itu singa ini akalnya banyak dan pengetahuannya juga banyak. Karena di hutan, dia lagi istirahat, dia melihat bapak beduh sedang berjalan sendiri dan mukanya tertundung karena sedih. Singa bilang, kenapa bapak beduh sedih? Aku ingin sekali punya anak. Apakah ada keajaiban? Ada, betul-betul ada. Apa, gimana keajaiban itu singa? Aku punya teman. Waduh, teman macam apa? Wah, ini bukan teman, sembarang teman. Apakah dia binatang? Bukan. Dia bukan binatang. Apakah dia manusia? Dia hebat dan dia bukan orang. Katanya ketemu orang. Dia raksasa. Waduh, raksasa. Kata bapak beduh. Boleh, 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 boleh. Mau raksasa kek. Bukan binatang kek. Bukan orang kek. Yang penting, aku mau minta tolong. Nah, akhirnya mereka berdua berjalan jauh ke dalam hutan. Di dalam hutan, tiba-tiba terdengar suara. Oh, aku mendengar ada suara langkah. Langkah siapakah itu? Pak Beduh bilang, Aku beduh. Aku mau minta tolong. Mau minta tolong apa? Aku ingin sekali mendengar. Nah, aku akan kasih seluah ketimun. Ketimun? Ya, nanti dari dalam ketimun akan ada seorang anak perempuan. Tapi kalau sudah besar, harus aku ambil. Kalau sudah umur 17, aku akan ambil. Atau pabudu? Boleh, 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 boleh. Akhirnya, pabudu mulai di bawah ketimun. Ibu beduh bilang, Loh, aku kepengen punya anak. Tapi kok pabudu malah bawa sebuah ketimun? Kata pabudu, Ini bukan sembarang ketimun. Wah, ketimun? Ya, ketimun. Kata pabudu, Nanti kalau sudah saatnya, Dari dalam ketimun akan ada seorang anak perempuan. Buat kipu ibu beduh langsung senang sekali. Betul saja. Tidak berapa lama kemudian, Timurnya makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin besar. Dan di dalamnya ada wahi benci, wahi perempuan oleh bapak dan ibu beduh. Dikasih nama Timur Mas. Timur Mas akhirnya, Bumbu menjadi radis yang besar dan pemberani. Halo, aku Timur Mas. Timur Mas lebih ingin kesayangan bapak dan ibu beduh. Tapi, waktu sudah umur 17, Bapak dan ibu beduh sedih sepanjang hari. Loh, kalau sudah umur 17, Kan mestinya semua berbahagia. Tapi, bapak dan ibu beduh, Terutama ibu beduh, Dilihat diri, Tidak merasa bahagia. Anak-anak ya ibu, Dan ibu beduh tidak merasa bahagia. Dan aning yang temui diri lupa, Janjirnya kalau sudah umur 17, Pasti juga milo sama raksasa di hutang. Haa, iya, aku lupa. Nah, akhirnya ibu beduh milo sama Timur Mas. Aku harus lari sekarang juga. Wuh, lari? Iya, lari kemana ibu beduh? Lari jauh. Karena nanti monster raksasa itu akan datang untuk mengambil Timur Mas. Timur Mas bilang, Aku tidak mau diambil raksasa. Aku tidak mau diambil raksasa. Waduh, jadi gimana? Kata ibu beduh pergi lari. Katanya, Kalau kamu nanti dikejar oleh monster, Kamu lemparkan tiga bungkusan ini. Bungkusan yang pertama, Isinya jarum. Waduh, Kamu lempar jarum anak-anak ya. Bungkusan yang kedua, Isinya terasi. Siapa yang suka makan sambel, Pasti pakai terasi. Bungkusan yang ketiga, Isinya garam. Pada waktu sesudah ulang tahun yang ke-17, Timur Mas akhirnya merasa, Sangatnya aku lari. Timur Mas lari. Kencang sekali. Karena dia anak yang pemberati. Dia bukan anak yang penakut. Dan betul saja, Baru sepaham dari perjalanannya, Monster bilang, Wow, mana Timur Mas? Timur Mas lari. Dan monster ini lebih besar, Lebih tinggi dari Timur Mas. Ha ha, Aku hanya dua langkah saja. Kamu pasti bisa aku susul. Timur Mas lari. Dan monster mengejar. Aku kejar, Aku kejar. Dan Timur Mas bilang, Aku ingat bungkusan yang pertama. Dibuanglah bungkusan yang pertama. Isinya jauh. Raksasa kaget. Au, 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 au. Dan Timur Mas lari. Dan raksasa kejar. Dan Timur Mas lari. Dan pada waktu sudah hampir kesusul. Dilempar bungkusan yang kedua. Terasi. Apa yang terjadi? Lumpur. Warnanya hitam seperti terasi. Hampir mengurung monster. Monster susah jalan. Aku susah ini jalan. Aku susah ini jalan. Tapi monster bilang, Aku bisa kejar Timur Mas lari. Monster kejar Timur Mas lari. Dan dia bilang, Ada bungkusan yang terakhir. Dilempar garam. Ada waktu dilempar garam. Lautan tiba-tiba menyeram monster. Awalnya pigam. Lama-lama dada mata. Dan pada waktu mata monster berteriak, Haaah. Salam. Akhirnya dari mata naik ke dahinya. Monster lama-lama makin tenggelam. Tenggelam dan tenggelam. Dan akhirnya monster pun mati. Wah, Timur Mas senang sekali. Dia pergi berjalan pulang. Dan dia memanggil ayahnya. Dari jauh dia memanggil ayahnya, Ayah. Tapi Pak Bedoh lagi sedih. Dia tidak mendengar bahwa Timur Mas memanggil ayahnya. Dia penggil sekali lagi, Ayah. Wah, itu suara Timur Mas. Waduh, dipeluknya Timur Mas. Ternyata kalau pemberani seperti Timur Mas, Tidak ada halangan. Tidak ada yang bisa mencelakai. Dan pasti semuanya berakhir dengan kemenangan.